Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Uda Disini Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara cepat membuat thumbnail pada Youtube Oke, yang pertama kita harus tahu lebih dulu Apa itu thumbnail pada Youtube Secara kata, thumbnail terdiri dari dua kata Yaitu, thumbnail Thumb itu adalah ibu jari, thumbnail itu adalah kuku Jadi, thumbnail adalah kuku ibu jari Thumbnail Youtube adalah tampilan atau gambar awal Yang mewakili dari isi video pada Youtube Sebelum video tersebut kita play atau kita putar Thumbnail juga adalah cara pertama Untuk menarik perhatian pengunjung pada Youtube Untuk melihat video dari kita Jadi, sarannya kalau ingin video Youtube Anda dilihat oleh lebih banyak pengunjung Kalian harus bikin thumbnail semenarik mungkin Mulai bisa melalui gambar atau text Yang bisa langsung memancing minat si pengunjung untuk melihatnya Gimana caranya? Yuk, check it out Oke teman-teman, untuk membuat sebuah thumbnail pada Youtube Kita butuh sebuah aplikasi yang bisa didownload di Google Play Store Seperti Thumbnail Maker, Pixel Lab, dan lain-lain Tapi saya lebih sering menggunakan aplikasi Pixel Lab Karena selain bisa membuat thumbnail Bisa juga untuk proses editing lainnya Seperti layaknya aplikasi Corel Draw pada PC Nah, sebelum kita membuat thumbnail Pastikan dulu channel teman-teman sudah diverifikasi untuk diperbolehkan menggunakan thumbnail atau custom thumbnail Kalau sudah, kita bisa langsung ke aplikasi Pixel Lab Tapi kalau belum, silakan teman-teman verifikasi atau enable dulu thumbnail customnya Oke, langkah selanjutnya kita buka dulu Youtube melalui browser atau bisa juga melalui aplikasi Creator Studio Kalau teman-teman belum punya, silakan install saja di Google Play Store Nah, kalau misalnya tidak mau mendownload aplikasi ini Bisa juga teman-teman buka saja Youtube melalui browser teman-teman Misalnya melalui Chrome atau aplikasi bawaan atau browser bawaan dari handphone teman-teman Misalnya disini kita coba buka luat browser Lalu kita ketik Youtube Oke, disini kita ketik pada bagian logo ini Pada bagian logo channel kalian Lalu pilih Creator Studio Lalu selanjutnya Teman-teman pilih channel Dan Geser ke bawah Nah, disini ada beberapa Nah, kita disini pilih yang custom thumbnail Karena Youtube saya sudah aktifkan custom thumbnail thumbnailnya Jadi disini sudah ada tulisan enable Kalau belum Kalau belum, bagi teman-teman yang belum mengaktifkan Dia akan seperti tulisan ini Nah, seperti ini tulisannya Ini karena live streaming saya belum aktifkan Makanya disini masih ada tulisan enablenya Nah, nanti pilih yang seperti ini Pada bagian ini Lalu kalau misalnya teman-teman sudah ketuk tulisan enable di bagian ini Maka Channel teman-teman Kalau digesek kesini Ada tanda checklist disini Partner verified Itu tandanya Channel teman-teman sudah di verified oleh pihak Youtube Sehingga teman-teman bisa bikin custom thumbnailnya sendiri Seperti itu Oke, kita lanjut Kepada bagian yang paling penting dalam video ini Yaitu Membuat thumbnail Caranya disini saya pakai aplikasi Pixel Lab Kalau misalnya teman-teman belum punya Silahkan di download di Google Play Store Ini karena saya sudah punya Tinggal klik Ini pilih cancel saja Lalu Teman-teman pilih bagian di bawah ini Ketuk Pilih image size Lalu Ketuk pada bagian ini Pilih Youtube thumbnail Karena disini akan otomatis Untuk membuat image atau foto Berupa ukuran 1280 Banding 720 Yaitu Untuk ukuran dari Youtube thumbnail Kita okekan Nah, langsung seperti ini ukurannya Ini teks ini kita hapus saja Oke, selanjutnya Kita pilih dulu Background Untuk bagian ini Background ini bisa kalian ambil dari Screenshot Dari video yang kalian upload Bisa juga Melalui foto-foto yang sudah Anda sediakan Kalau disini saya biasanya Mengambil Screenshot dari Bagian-bagian Pada video saya tersebut Misalnya disini pilih Bagian ini Oke Terus pilih Use image From gallery Oke Pilih ini Lalu kita Okekan Nah, seperti itu Lalu Kalau misalnya Teman-teman Mau langsung Bikin disini Tulisan Juga boleh Tapi kalau Mau bikin Atau tambahkan Banner Juga Lebih bagus lagi Kalau saya Biasanya Menggunakan Banner Karena itu Sudah menjadi Ciri khas Channel saya Sejak awal Ada banner disini Oke Kita Kalau misalnya Teman-teman Tidak punya Banner yang Mau retempel Kesini Teman-teman Bisa bikin Di aplikasi ini Atau bisa juga Teman-teman Download Banner Yang sudah ada Di google Oke Kita contohkan Saja yang Sudah ada di google Kita pilih disini Vector Tanner PNG Kenapa PNG Karena PNG ini Adalah Format Dari gambar Atau foto Yang biasanya Transparan Backgroundnya Transparan Alias Tidak ada Background Nah Itu sangat Bagus Untuk Sebagai Tempelan Pada Foto-foto Kalian Kita oke Lalu Silahkan Pilih disini Image Nah Misalnya Saya pilih Yang ini Kalau PNG Seperti itu Dia ada Kotak-kotak Seperti ini Itu Ciri-ciri Foto PNG Yang ada Di google Kita Tahan Save image Lalu Kita Balik lagi Ke aplikasi Pixel Lab Lalu Pilih Di bagian Tambah Ini Untuk Menambahkan Foto Seperti Panner Yang kita Download Tadi Lalu Pilih From Gallery Nah Disini Nama Ketuk Lalu Oke Tinggal Ini Kalau Bisa Untuk Resize Bisa Seperti ini Nah Warna Ini Juga Bisa Teman-teman Ganti Ketuk Yang Bawah Ini Tengah Column Filters Lalu Tinggal Geser Fue Saturation Brightness Contrast Contrast Bisa Diatur Disini Kita Contohkan Dulu Warna Hijau Nah Kita Keser Kesini Oke Ini Bisa Juga Kita Kasih Shading Shadows Kita Ketuk Lalu Geser Kesamping pilih shadow enable nah disini di sekelilingnya ada shadow nya blue radius nya bisa diganti terserah kalian nah shading pun bisa diganti-ganti warnanya bisa putih seperti ini merah hitam dan segala macamnya tergantung selera kalian ya kalau misalnya mau ini juga boleh kita oke kan bisa bisa juga di emboss seperti ini ya tergantung selera saja lagi oke levelnya juga bisa diganti-ganti kalau sudah seperti ini kalau misalnya kalian mau meng-copy biar lebih banyak lalu mengganti ganti warnanya gak bisa diketuk lalu pilih copy nah jadi dua buah ingin copy lagi takkan ditekan lagi jadi tiga oke kalau mau misalnya warnanya diganti-ganti diketuk tinggal pilih lagi color filter seni nah seperti ini ya tinggal selera kalian mau pilih yang mana oke untuk mengambat waktu saya percepat aja video ini ini juga bisa kalian rotasi atau klaim putar tergantung selera saja lalu tinggal ditambahkan dengan tulisan nah tulisan disini bisa jadi kalian tulis berupa judul dari video kalian atau bisa juga bikin kata-kata yang mengundang si viewers untuk mengunjungi atau menonton video dari YouTube kalian untuk tulisan tinggal pilih A ini lalu teks pilih edit tinggal dihapusannya nah channel saya bikin disini saya ambil dari video video saya sebelumnya yaitu mengenai spam misalnya cara mengatasi ya kita pilih disini copy boleh atau kita tulis ulang lagi juga boleh spam spam komen copy lagi pada YouTube oke nah disini judul saya yaitu cara menghindari spam komen pada YouTube di sini juga bisa diganti fontnya saya lebih suka font yang ini karena lebih rapat dan tidak makan tempat ini oke seperti itu berarti kalau misalnya sudah selesai kalian tinggal save pilih bagian atas ini save as image nah tinggal ketuk save to gallery kita keluar selanjutnya kita akan menambahkan atau mengganti thumbnail pada video kalian disini kalian bisa buka melalui creator studio YouTube studio atau bisa juga melalui browser seperti yang kita lihat tadi nah disini kita cara cepat saja pilih dari aplikasi yt studio atau YouTube studio kalau misalnya belum download silahkan di download di Google Playstore nah disini kalian ketuk videonya kalian pilih pada bagian pencil ini lalu pilih kasi lalu pilih edit thumbnail Kalian tinggal pilih bagian change ini lalu kalian pilih thumbnail sudah kalian bikin tadi oke kan Lalu pilih select Pilih save Nah sekarang thumbnail anda sudah jadi Gampang kan? Jadi video anda pada bagian awal akan terlihat seperti yang kalian bikin ini Semoga video tadi bermanfaat Cek juga video kami yang lainnya Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh